Karena gini, manusia kita ini tidak akan lepas dari pergerakan bumi, gak bisa lepas Sehingga apa yang kita bisa pelajari disitu baru sekalian Yang kita bisa pelajari adalah, Masya Allah, setiap apapun yang kita kerjakan secara syariat Kalau Bapak Ibu dalami lebih dalam lagi, itu sebenarnya ada kaitan sama bumi Bumi, kenapa ada, bukan kenapa, apa hikmahnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isa Itu secara biologikal, clocknya, mungkin jam biologis atau sunatulah kita itu berhubungan Pasti berhubungan, itu sebabnya, sebenarnya sholat itu sebenarnya Kalau bahasanya Nabi kita alaih salatu wassalam adalah rihlahnya kita Atau apa, liburannya atau hiburannya kita Hiburan buat apa, buat jasad juga hiburan dan liburan Buat hati juga hiburan Kenapa, karena kita sudah terlalu letih dan sudah terlalu capek dengan dunia Khususnya bumi ini yang muternya kecepatan Anda tahu, kita ini sekarang sedang berotasi dengan berapa kecepatan? Belum tahu kan, saya kasih tahu Kecepatan bumi sekarang muter ini 1600 km per jam Cepat banget Muter gitu 1600 km, 1680 km, lihat aja di Entah kan kalau tak percaya 1680 km per jam Jadi Anda tuh sekarang dari rumah sini tuh sedang ngikutin bumi yang lagi muter 1600 km per jam Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya dihentikan? Kan gitu Ngehentikannya gimana? Di-stop aktivitas kita dengan cara apa? Sholat Gitu Maka sholat itu kalau dikerjakan secara benar Dan sholat yang salah satu disunahkan meskipun pakai alas kaki juga boleh Tidak masalah Adalah apa? Adalah sholatnya itu Tidak pakai alas kaki Terima kasih telah menonton! Terima kasih.